Halo guys, jumpa lagi di APA Project guys. Untuk kali ini saya mau bahas power tools, tetapi khusus untuk gardening, yaitu untuk berkebun guys. Nah, seperti dilihat di sini saya punya beberapa alat guys ya. Pada dasarnya ini alatnya satu guys, yaitu line trimmer guys, atau buat potong rumput yang pakai senar. Ini base unitnya ini guys, motornya, ini sudah bracelet. Ini saya beli yang AEG guys, karena kan platform saya AEG ya. Kemudian ini handlenya, ini untuk penguncinya, ini trigger-nya, jadi tekan baru bisa ditekan. Ada pengatur kecepatan, kemudian ini gantungan untuk tali ke pundak gitu guys ya. Tapi nggak ada talinya guys, jadi nanti saya buat sendiri. Kemudian ini handle, handlenya sendiri bisa diatur posisinya. Nah, yang ini bagusnya guys, ini berupa sambungan. Jadi ada sambungannya, nanti seperti ini guys. Ada locknya gini, nanti setelah masuk, baru dikencangkan. Dia disini punya as guys, segi empat ya. Jadi nanti asnya ini akan masuk ke, bisa lihat guys, ya masuk ke situ guys, lubang situ. Ya, kemudian baru dicocokkan lubangnya, kemudian kita kencangkan. Yang ini sendiri, tadi sudah dibilang gasless, ini kecepatannya bisa sampai 6.200 putaran guys. Kemudian untuk land trimmernya sendiri, ini diameternya 30 degree senti guys. Sesuai keterangannya, diameternya 30 degree senti. Jadi, beratnya berdua ini mencapai 3,7 kilo guys. Beratnya total, dua ini 3,7 kilo. Ini panjangnya sendiri, kalau digabung sekitar 2,2 meter mungkin guys. Ya, kira-kira 2,2 meter. Kalau saya lupa beritahu, ini untuk tempat housing slingnya guys. Ya, ini modelnya, kita masukkan talinya, ini sekitar 2,1,9 meter. Di tengah-tengah, kemudian kita putar, kita jaga. Jadi nanti dia akan memutar di dalamnya. Nah, kemudian kalau kita saat gunakan, kalau talinya sudah mulai pendek, sambil mesin berputar, ini bisa kita tekankan ke lantai guys, dibukulkan gidel. Nanti talinya akan keluar lagi. Langsung otomatis terpotong, ya, kena bilahnya ke sini. Nah, kemudian dia akan pendek lagi guys. Jadi, nggak perlu berhenti, disetel lagi, setel lagi gitu guys. Jadi, sudah jauh lebih nyaman. Punya saya yang lama, sebenarnya mereknya Black & Decker guys. Seperti ini guys ya. Nggak ada masalah guys, cuma ini memang agak pendek dikit ya. Meskipun dia bisa diatur panjangnya guys, seperti ini. Nah, ini bisa ditekan kecil gini. Sebenarnya nggak jelek guys. Ya, cuma masalahnya satu, dia ini kabel guys. Ya, kalau kabel gini kendala saya adalah karena lapangannya agak panjang gitu ya. Seringnya kotor guys, jadi ketarik-tarik gitu. Apalagi kalau sudah becak gitu ya. Nah, itu kotor semua guys nanti guys. Yang kedua, buat saya ini agak kurang panjang guys. Dan memang seperti kabel, memang agak kurang fleksibel guys ya. Jadi, harus tarik kabel kemana-mana. Kalau mau bersihin selokan pun, harus tarik kabel sampai keluar. Tetapi, untuk yang rumahan, ini cukup diandalkan guys. Saya udah bertahun-tahun dipakai ini. Nah, ini yang saya bilang guys. Kalau yang ini, kalau talinya pendek, kita harus buka tutupnya. Dikendorin lagi, pasang lagi. Ya, ini masalahnya di sini guys. Oke guys, nah, kita kembali ke sini guys ya. Handlenya sendiri, ini ada lapisan karetnya guys. Ya, ini empuk. Kemudian yang hitam ini memang lapisan karet semua. Yang ini enggak, ini plastik semua guys. Ya, ini nanti untuk tarik baterai saya di sini, di belakang. Sebenarnya, Black & Decker juga ngeluarin guys. Yang model pakai baterai guys. Cuma saya, pertama, saya enggak telah potnya untuk baterai enggak pakai Black & Decker. Yang kedua, saya enggak yakin bahwa itu cukup kuat guys untuk rumput guys. Ya, kalau rumput kecil-kecil mungkin enggak apa-apa. Tapi kalau udah mulai halaman rumah gitu, sepertinya tidak mumpuni guys ya. Nah, enggak cukup guys. Baterainya pertama kecil, kedua saya enggak yakin bahwa itu awet. Kemudian setelah trim trimmer ini guys, saya beli tambahan lagi guys. Saya beli, ini namanya polso guys. Polso ini chainsaw guys. Tetapi yang ada tongkatnya seperti ini guys. Jadi ini gunanya nanti untuk memotong dahan-dahan guys. Sebenarnya ini bisa digunakan untuk yang 18V, sepertinya saya ini, atau digunakan yang 58V. Tapi saya enggak punya 58V ya, baterainya lebih besar guys. Nah, yang kalau ini digunakan untuk yang 18V, bisa memotong dahan sampai 8 cm diameternya guys. Kalau yang digunakan sampai 58V, bisa sampai 20 cm. Jadi besar guys ya. Nah, ini hanya sekepol gini aja lah. Nah, ini disediakan juga buat tempat olinya guys. Ya, nanti kalau sebelum dikakai, harus diisi olinya dulu. Pelumasnya. Kemudian ada handle-nya. Ini sendiri panjangnya, bentar guys. Iya, ini dibilangnya panjangnya. Bentar. Ini enggak ngasih keterangan guys panjangnya. Tetapi yang panjang untuk chainsaw-nya ini 254 guys. 254 mm. Jadi 254 mm. Panjangnya. Beratnya sendiri 1,9 guys. Hanya ininya aja guys ya. Belum termasuk yang motornya ini. Kalau ini panjang, saya ukur sekilas. Sekitar 1,5 meter guys. Ya, dari ujung sini sampai ke ujung sini. Kurang lebih guys. Kita tutup dulu. Nah, kemudian sama seperti yang trimmer-nya guys. Dia ada disediakan cap ini ya, penutup untuk digantung. Kalau kita mau buka, ya tinggal buka. Sama guys, tetap ada porosnya besi ya, sekimpat gini. Nanti dihubungkan ke motornya. Nah, seperti itu guys. Nah, yang terakhir yang saya beli juga adalah extension-nya guys. Ini panjangnya 1 meter. Ujungnya ini sama guys. Kalau kita lihat, tetap ada tuh. Ya, untuk porosnya. Kemudian, yang membedakan adalah letak ininya guys. Jadi, karena ini sambungan di tengah, ini panjang 1 meter. Jadi, nanti sambungannya kita masukkan ke sini. Satu arah guys ya. Jadi, hanya satu arah. Jadi, contohnya seperti ini guys. Dimasukkan gini guys. Nanti sampai masuk. Nah, terkunci. Baru kita kencangkan gini guys. Nah, ini buat penguncinya. Eh, ini sorry. Ini penguncinya ini buat yang masuk ke pan-nya tadi guys. Nah, ini nggak, dia nggak muntir guys. Kira-kira. Kalau mau buka, kendorin, tekan, tarik. Ini secara garis besar pengenalan produknya guys ya. Nanti kita uji-coba guys. Penggunanya guys. Oke guys, jumpa lagi di API Project guys. Untuk kali ini, saya mau bahas power tools. Tetapi, khusus untuk gardening. Yaitu untuk berkebun guys. Nah, seperti dilihat, di sini saya punya beberapa alat guys ya. Pada dasarnya ini alatnya satu guys ya. Yaitu line trimmer guys. Atau buat potong rumput yang pakai senar. Ini base unitnya ini guys. Ya. Motornya. Ini udah bracelet. Ini saya beli yang AEG guys. Karena kan platform saya AEG ya. Kemudian ini handle-nya. Ini untuk penguncinya. Ini trigger-nya. Jadi harus ditekan, baru bisa ditekan. Ada pengatur kecepatan. Kemudian ini gantungan untuk tali ke pundak gitu guys ya. Tapi nggak ada talinya guys. Jadi nanti saya buat sendiri. Kemudian ini handle. Handle-nya sendiri bisa di atur posisinya. Yang ini bagusnya guys. Ini berupa sambungan. Ya, jadi ada sambungannya. nanti seperti ini guys. Ada locknya gini. Nanti setelah masuk baru dikencangkan. Dia disini punya as guys. Segipat ya. Jadi nanti asnya ini akan masuk ke bisa dia guys. Nah, masuk ke situ guys. Lubang situ. Ya, kemudian baru dicocokkan lubangnya. Kemudian kita kencangkan. Yang ini sendiri tadi udah dibilang gasless. Ini kecepatannya bisa sampai 6200 putaran guys. Kemudian untuk lantrimenya sendiri ini diameternya 33 cm guys. Sesuai keterangannya keterangannya 30 cm. Beratnya berdua ini mencapai 3,7 kg guys. Beratnya total dua ini 3,7 kg. Ini panjangnya sendiri kalau digabung sekitar 2,2 meter mungkin guys. Ya, kira-kira 2,2 meter. Kalau saya lupa beli tau ini untuk tempat housing slingnya guys. Ya, ini modelnya kita masukkan talinya ini sekitar 21,9 meter di tengah-tengah kemudian kita putar jadi nanti dia akan memutar di dalamnya. Nah, kemudian kalau kita saat gunakan kalau talinya sudah mulai pendek sambil mesin berputar ini bisa kita tekankan ke lantai guys, dipukulkan gitu nanti talinya akan keluar lagi langsung otomatis terpotong ya, kena bilahnya besi ini nah, kemudian dia akan pendek lagi guys. Jadi, nggak perlu berhenti di setel lagi setel lagi gitu guys jadi sudah jauh lebih nyaman punya sayang lama sebenarnya mereknya Black & Decker guys seperti ini guys ya nggak ada masalah guys cuma ini memang agak pendek dikit ya meskipun dia bisa di diatur panjangnya guys seperti ini nah, ini bisa dilih bisa ditekan kecil gini sebenarnya nggak jelek guys ya, cuma masalahnya satu dia ini kabel guys ya, kalau kabel gini kendala saya adalah karena lapangannya agak panjang gitu ya seringnya kotor guys jadi ketarik-tarik gitu apalagi kalau udah becak gitu ya nah, itu kotor semua guys nanti guys dan kedua buat saya ini agak kurang panjang guys dan memang seperti kabel memang agak kurang fleksibel guys ya jadi harus tarik kabel kemana-mana kalau mau bersihin selokan pun harus tarik kabel sampai keluar tetapi untuk yang rumahan ini cukup diandalkan guys saya udah bertahun-tahun dipakai ini ya nah, ini yang saya bilang guys kalau yang ini kalau talinya pendek kita harus buka tutupnya dikendorin lagi pasang lagi ya, ini masalahnya di sini guys oke guys nah kita kembali ke sini guys ya handle-nya sendiri ini ada lapisan karetnya guys ya ini empuk kemudian yang hitam ini memang lapisan karet semua yang ini enggak ini plastik semua guys ya ini nanti untuk tarik baterai saya di sini di belakang sebenarnya Black & Decker juga ngeluarin guys yang model pakai baterai guys cuma saya pertama saya enggak telponnya untuk baterai enggak pakai Black & Decker yang kedua saya enggak yakin bahwa itu cukup kuat guys untuk rumput guys kalau rumput kecil-kecil mungkin enggak apa-apa tapi kalau udah mulai halaman rumah itu sepertinya tidak mumpuni guys ya enggak cukup guys baterainya pertama kecil kedua saya enggak yakin bahwa itu awet kemudian setelah string trimmer ini guys saya ditambahin lagi guys saya beli ini namanya Polso guys Polso ini chainsaw guys tetapi yang ada ada tongkatnya seperti ini guys ya jadi ini gunanya nanti untuk motong dahan-dahan guys sebenarnya ini bisa digunakan untuk yang 18V seperti punya saya ini atau digunakan yang 58V tapi saya enggak punya 58V ya baterainya lebih besar guys nah yang kalau ini digunakan untuk yang 18V bisa motong dahan sampai 8 cm diameternya guys kalau yang digunakan sampai 58V bisa sampai 20 cm jadi besar guys ya nah ini hanya seketol ini aja lah nah ini nah ini disediakan juga buat tempat olinya guys ya nanti kalau sebelum dikakai harus diisi olinya dulu pelumasnya kemudian ada handle-nya ini sendiri panjangnya nah guys ya ini dibilangnya panjangnya ini gak ngasih keterangan guys panjangnya tetapi yang panjang untuk chainsaw-nya ini 254 guys 254 mili jadi 254 milimeter panjangnya beratnya sendiri 1,9 guys hanya ininya aja guys ya belum termasuk yang motornya ini kalau ini panjang saya ukur sekilas sekitar 1,5 meter guys ya dari ujung sini sampai ke ujung sini kurang lebih guys kita tutup dulu nah kemudian sama seperti yang trimmer-nya guys dia ada disediakan cap ini ya penutup untuk digantung kalau kita mau buka ya tinggal buka sama guys tetap ada porosnya besi ya sekipat gini nanti dihubungkan ke motornya nah seperti gitu guys nah yang terakhir yang saya beli juga adalah extension-nya guys ini panjangnya 1 meter ujungnya ini sama guys ya kalau kita lihat tetap ada tuh ya untuk porosnya kemudian yang membedakan adalah letak ini ya guys jadi karena ini sambungan di tengah ini panjang 1 meter jadi nanti sambungannya kita masukkan ke sini satu arah guys ya jadi hanya satu arah jadi contohnya seperti ini guys dimasukkan gini guys nanti sampai masuk nah terkunci baru kita kenjangkan gini guys nah ini buat penguncinya ini sorry ini penguncinya ini buat yang masuk ke pan-nya tadi guys nah ini gak dia gak muntir guys kira-kira kalau mau buka kendorin tekan tarik ini secara garis besar pengenalan produknya guys ya nanti kita uji-coba guys penggunanya guys jadi guys sekarang kita coba pakai lantrimer saya yang lama guys ya sebagai perbandingan guys berikutnya berikutnya ini rumunya tebal guys tapi disini bagus ya sekarang saya coba pakai yang kok terus guys Oke saya pakai batunya 6 amperin ya Terima kasih telah menonton 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 Potongan rumput gitu ya Ya ini dengan mudah ngelibas guys Kalau yang teken deker itu agar repot Biasanya saya harus bantu dengan Dengan sapu dulu tuh Ya jadi disapu dulu Baru kita bisa motok selanjutnya Kalau ini bisa mudah guys Kemudian yang untuk Polsonya juga tadi bisa dilihat Sangat bagus guys ya performanya ya Jadi motoknya mudah sekali Selain ini sebenarnya masih ada beberapa tambahan guys Tetapi saya gak beli Yaitu yang buat merapikan Pohon ya Jadi merapikan daun-daunnya gitu Istilahnya hedge trimmer Kemudian ada juga yang hedge trimmer Karena hedge trimmer tuh untuk Motong lurus guys Jadi kalau antara perbatasan Lantai dengan rumput Nah itu biasa dipotong Pakai hedging istilahnya Tapi itu saya gak beli Karena saya rasa gak perlu Oke guys Saya rasa untuk produk dari AEG ini Sangat bagus guys ya Jadi saya gak bisa bandingkan Dengan merk lain Tetapi saya sendiri cukup puas Untuk penggunaan baterai Karena saya belum sempat Gunakan secara penuh guys ya Jadi nanti saya update aja Atau kalau ada pertanyaan Nanti saya akan coba jawab deh Oke guys Sampai situ dulu ya Terima kasih Sampai jumpa lagi